Selamat pagi bunda, kali ini aku mau menata sirih gading di videoku sebelumnya kan aku sudah bikin penyamaan sirih gading jadi sudah banyak sekali kemudian aku mau tata untuk hiasan di ruangan ikuti videonya ya kali ini bisa kita rangkai sirih gading kita di beberapa tempat kalau ini kita rangkai di mainan air mancur masih kosong jadi gak ada tanemannya jadi aku kasih sirih gading ini ini sudah ada akarnya kemudian aku kasih air kemudian kasih batu-batu untuk pemberatnya jadi kita pasangkan di air mancur buatan ini ibu-ibu bisa kreasi sendiri nanti kemudian ini juga sudah ada akarnya banyak aku masukkan dalam kaleng susu yang sudah aku cat ini jadi kaleng susunya masih kering jadi karena ini ada air di dalamnya ada botol sendiri ini juga sudah banyak akarnya ini aku tetap masukkan juga ke kaleng yang aku sudah cat seperti ini jadi potnya tetap kering ini kebetulan aku punya gelas kaca ya apa kayak teko gitu kita masukkan batu alam sebagai hiasan kita susun nanti batu alamnya kalau punya kreasi sendiri nanti bisa bikin kreasi yang lebih bagus mungkin ya ini sudah dakarnya kita masukkan sirih kadingnya fungsinya batu alam juga sebagai pemberat ya biar enggak kayak jatuh apa keluar-keluar gitu ini aku kasih air seperti ini seperti ini kelihatan bagus ya jadi kelihatan batu alamnya ini bisa kita buat sebagai hiasan bisa kita taruh di ruang tamu atau di dinding atau di dinding ini di atas dinding ada yang kosong aku taruh ini yang aku taruh ini ciri gading di vas-vas seperti ini seperti ini bisa suka kalau bunda punya gelas yang agak cantik bagus gitu ya bisa kita gunakan sebagai pot untuk sirih kading kita ini segar akarnya banyak jadi kelihatan hijau segar ada perlirik-perliriknya kuning tapi ini ada yang kering sedikit ini tak kasih air jadi nanti tetap segar ini sirih kadingnya seperti ini kita kerasi sendiri nanti untuk hiasan meja kemudian kalau ini aku pakai teko air juga bisa teko air pening kaca ini aku kasih batu alam juga nanti kita masukkan batu alamnya dulu jadi masukkan batu alam juga sebagai hiasan bisa bisa juga sebagai akar-akarnya biar tidak lari-lari jadi medianya tetap pakai air jadinya bersih kalau di ruangan kalau pakai tanah kan kalau di ruang lebih ini saya takutnya kotor kalau ini kan bersih hanya pakai air saja seperti ini bunda nanti bisa kerasi sendiri ini pakai teko air ini aku pakai mangkuk ini kebetulan punya mangkuk agak lucu aku masukkan cirih gadingnya kemudian kasih batu alam sebagai pemberit biar tidak lari-lari nanti ini jatuh biar tidak jatuh cirih gadingnya jadi sebagai pemberit juga sebagai hiasan kasih batu-batu seperti ini nanti kalau lama-lama juga akarnya bisa nempel di ini batu-batunya jadi merekat seperti ini kalau bunda punya mangkuk-mangkuk lucu bisa dibakai sebagai pot untuk cirih gading bisa ditaruh meja ataupun di dinding juga bisa nanti ini kelihatan segar-segar walaupun dalam air saja ini aku taruh di atas dinding ini jadi kelihatan bagus buat penyegar ruangan juga bisa di atas di atas kemudian kalau bunda punya apa gelas-gelas yang lucu juga bisa dipakai sebagai pot untuk cirih gading seperti ini ini aku punya gelas yang tidak terpakai jarang dipakai jadi buat hiasan saja ini kemudian ini juga gelas-gelas yang lucu seperti ini bisa kita pakai sebagai hiasan ini juga gelas-gelas yang lucu sudah bisa kreasikan nanti dan ini aku punya enguk kaleng susu yang sudah dicat nanti aku tata di kayak punya terap-terapan gitu sebagai hiasan ini taruh meja ada juga yang di luar di luar di ruang tamu seperti ini selamat berkreasi terima kasih sudah menonton video kami jangan lupa like subscribe dan tekan bunyi tanda lonceng untuk bisa mengikuti video kami selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati